Kalau misalnya kita dihadapkan dengan fenomena LDR, gak kuat. Kau mau kemana, Bih? Kau harus kuat, Bih. Harus semangat. Tetap bisa, mas perjalanan masih panjang, Bih. Gak kuat aku, Ben. Mules aku, Ben. Gak kuat aku, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya cinta ya. Sebelumnya disini udah pada tau belum apa itu cinta gitu. Mungkin kalau kata anak alay, cinta itu ciap-ciap untuk menderita gitu. Kayak gitu. Ini, ini ngomong-ngomong soal cinta ya. Walaupun banyak yang bilang aku itu kayak artis gitu. Budi Ando gitu ya. Senang kali nengok orang jelek ya. Tapi walaupun aku jelek, dalam sejarah percintaan aku tuh gak pernah nembak cewek duluan. Karena sebelum nembak aja tuh ditolak duluan. Enak gitu. Bahkan ketika kemarin ada cewek lewat, aku dalam hati baru bilang, wih, cantik juga gitu. Dia langsung merinding. Tiba-tiba langsung nengok gini. Apa? Enggak ya. Jija ibet gitu. Dia langsung bilang jija gitu. Kan gak enak gitu. Gak enak gitu. Tapi aku pernah ya jumpa cewek cantik kali. Bahkan waktu pertama kali aku liat dia, dalam hati aku udah berbisik gitu. Apakah ini yang dinamakan cinta? Rupanya dalam hati dia gak mau kalah ya. Apakah ini yang dinamakan musibah? Jadi gak enak gitu. Tapi berkat kerja keras dan semangat, akhirnya aku bisa dapetin dia. Walaupun cuma satu minggu. Itu pun kemarin dia dalam keadaan koma, jadi gak sadar ya. Enak gitu. Mantan aku tuh gak kayak jalankung. Kalau jalankung tuh datang gak dijemput, pulang gak diantar. Mandiri. Kalau mantan aku enggak. Datangnya dijemput, pulang diantar. Hampir wafi gila gimana cowok lain gitu. Dia selingkuh. Kalau orang selingkuh tuh gak usah dimaafin. Satu kata aja buat orang selingkuh. Cutari. Cukup tau aja. Tanam dalam diri gitu. Lagian banyak yang bilang, kalau orang humoris tuh gampang dapet cewek. Bulls**t. Orang humoris itu hatinya sering teriris. Cowok-cowok, eh semua cewek bisa dirangkul. Kayak gitu gitu. Makanya, lagian banyak kebanyakan orang itu ya, menjadikan pacar itu buat dipamerin. Iya kan? Kalau cowok ganteng enak gitu. Eh kenalin nih pacar aku ganteng kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya cowok cuma modal humoris, ini pamerinnya gimana gitu. Hah? Eh kenalin nih pacar aku, dia orangnya lucu loh humoris. Yang coba yang stand up yang satu bit, yang coba yang. Jadi gini ya, nama saya Babe. Gak tau kenapa bisa dipanggil Babe. Mungkin karena aku orangnya terlalu baik ya. Jadi Babe, baik buat gitu. Ini macam amerinya kayak gini gitu. Kawannya pun, iya, udah sarapnya kawan gitu. Udah enak gitu ya kan? Belum lagi kalau misalnya ke rumah mertua, mertuanya nanya, enak. Eh ma kenalin nih pacar baru aku nih ma, orangnya humoris loh. Malam tante perkenalkan nama aku Babe gitu. Kan gak enak gitu. Oke selamat malam, saya Babe Cabita. Terima kasih.